Legenda Timnas Belanda Keturunan Indonesia, sebut Timnas Indonesia masih butuh pemain keturunan. Legenda Timnas Belanda Keturunan Indonesia, Giovanni Van Bronchorst menyatakan, bahwa Indonesia masih membutuhkan tambahan sejumlah pemain keturunan Indonesia jika ingin bersaing di level dunia. Kebutuhan ini menurutnya sejalan dengan kebutuhan jangka panjang skuad Garuda. Hal ini disampaikan mantan pemain Timnas Belanda keturunan Maluku usai memimpin timnya, Rangers FC di Liga 2 Skotlandia. Menurut Van Bronchorst saat ini memang skuad yang dimiliki oleh Indonesia terbilang bagus, dan merupakan skuad yang menjanjikan. Ia menilai, membangun fondasi sepak bola Indonesia perlu banyak usaha, termasuk dengan mencari tambahan pemain-pemain berkualitas. Karena bagi Van Bronchorst, jumlah pemain keturunan yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini belum cukup untuk mencapai target besar lainnya. Ya, saya melihat pertandingan Timnas Indonesia, negara kelahiran ibuku, namun tidak sering, memang skuad Indonesia saat ini baik dan berprestasi baik juga saat ini, katanya usai memimpin pertandingan. Tapi untuk kedepannya, biar bisa lebih berprestasi di level dunia, sebisa mungkin tambah pemain keturunan yang berkualitas lagi, kata mantan pemain Barcelona tersebut. Bukan tak suka, ini alasan Shin Taeyong tak panggil dua pemain naturalisasi ini di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong akhirnya buka suara soal pemanggilan skuad untuk putaran dua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 27 daftar nama pemain yang dipanggil, Shin Taeyong tak memanggil dua nama pemain naturalisasi Stefano Lilipali dan Ilijas Pasojevic. Shin Taeyong memastikan pemanggilan tersebut berdasarkan analisanya ketika pemain Indonesia bermain. Jadi memang menonton video atau tonton langsung di stadion, para fans bisa bicara, cukup berpendapat seperti itu karena memang main bagus, kata Shin Taeyong dalam tayangan Youtube Viva Goal Indonesia dikutip kamis, 9 November 2023. Shin Taeyong mengakui Lilipali maupun Spaso adalah pemain yang bagus bersama klubnya, Borneo FC dan Bali United. Saya bukan tidak panggil Spaso dan Lilipali, mereka pemain baik, tapi saya tegaskan standar saya bukan AFF tapi AFC, kata Shin Taeyong. Untuk itu pelatih asal Korea Selatan ini memanggil pemain yang secara usia masih muda dibandingkan dengan Spaso. Selain itu, Shin Taeyong sadar bahwa lawan-lawan Garuda adalah tim yang memiliki kekuatan 2-3 kali lipat dibanding Indonesia. Spaso sudah tidak muda lagi, jadi saya cari pemain baru jadi dia tidak dipanggil, dan persiapan bukan persiapan Liga, tapi persiapan melawan tim-tim yang lebih kuat dari kita 2-3 kali lipat, kata Shin Taeyong. Jadi standarnya seperti itu kalau lawannya negara ini bisa bersaing atau tidak, kata Shin Taeyong. Mantan pelatih tim Nas Korea Selatan ini pun sebenarnya menaruh perhatian khusus bagi Lilipali, namun Shin harus mengorbankan Lilipali demi sepak bola Indonesia. Shin berharap publik tahu bahwa pemanggilan pemain ini tidak dilihat dari salah satu sisi saja seperti permainan apik di Liga, tapi juga kebutuhan tim itu sendiri. Bukan rasa benci atau tidak senang dengan pemain, jadi pemanggilan pemain ini bukan seperti pakai kacamata kuda, kata Shin Taeyong. Profil Dyson Redan, striker keturunan yang mungkin dinaturalisasi untuk bela tim Nas Indonesia. Nama penyerang keturunan Belanda, Dyson Redan yang tengah jadi sorotan publik. Pasalnya ia dikabarkan jadi pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya oleh PSSI. Sebelumnya, ketum PSSI Erik Thohir menyatakan pihaknya akan menaturalisasi dua pemain berposisi sebagai gelandang dan striker. Sosok Dyson Redan kemudian jadi striker mungkin bisa jadi sebagai pemain naturalisasi berikutnya. Ada dua nama lagi yang kita bicarakan, satu penyerang dan satu pemain tengah, tunggu dulu tapi, saya tidak bisa bocorin sebelum kesepakatan, kita usahakan bisa main di Piala Asia semua, ungkap Erik Thohir. Apabila melihat profilnya, Dyson Redan menjadi salah satu penyerang keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipertimbangkan Shin Taeyong sebagai target pemain naturalisasi berikutnya. Dyson Redan merupakan pesepak bola asal Belanda yang berposisi sebagai penyerang, ia lahir pada 2 Februari 2001 di Amsterdam Belanda. Redan melakukan debut profesionalnya untuk herta BSC di Bundesliga pada 25 Agustus 2019, masuk sebagai pemain pengganti Salomon Kalu di menit ke-70 pertandingan kandang melawan VFL Wolfsburg. Pada jendela transfer Januari 2020, ia dipinjamkan ke Klub Eredivisi Belanda FC Groningen selama 6 bulan. Pada 31 Agustus 2021, ia dipinjamkan musim ini oleh PEC Zwolle. Pada 27 Juni 2022, Redan memperpanjang kontraknya dengan herta BSC dan kemudian bergabung dengan Utrecht dengan status pinjaman selama satu musim dengan opsi untuk membeli. Pada 31 Januari 2023, Redan menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun dengan Venezia di Italia. Ia hanya tampil untuk squad U-19 pada paruh kedua musim 2022-23. Pada 21 Juli 2023, dia dipinjamkan ke Triestina. Erik Thohir tak bisa menjamin proses pemain naturalisasi selesai sebelum Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, memberikan kabar tak menyenangkan soal proses naturalisasi Justin Hubner hingga Nathan Choeaon. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Erik Thohir memang telah mengungkapkan ada tiga pemain yang berada dalam tahap akhir proses naturalisasi. Tiga pemain yang dinaturalisasi tersebut adalah Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers U-21, Jai Idzes, Venezia FC, dan Nathan Choeaon, Swansea City FC. Oh, tidak bisa menjamin naturalisasi selesai sebelum Piala Asia, karena soal itu ada prosesnya, ujar Erik Thohir. Dendy mengaku ingin pukul Doan Vanhao, tapi teringat nasib Timnas Indonesia. Striker Timnas Indonesia, Dendy Sulistiawan belak-belakan sempat ingin memukul back Vietnam, Doan Vanhao. Momen ini terjadi saat semifinal leg pertama Piala AFF 2022 ketika Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Waktu itu marah, mau pukul, Vanhao, sebenarnya, serius mau pukul, jadi sakit, saya berdiri tapi mau pukul, kata Dendy. Cuma seketika langsung terlintas kalau saya pukul kartu merah nanti, gak bisa ini, malah bisa kalah lawan Vietnam. Apalagi kita kan, bermain, home waktu itu, serius sakit, cuma saya langsung berdiri memang emosi, ujar Dendy. Dia kan pakai kaki dua, tekelnya. Sudah mau tak pukul, anak-anak masuk semua, terus saya udahlah, gak jadi mukul, tambahnya. Sub indo by broth3rmax